Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Kemal Avenigadi dan seluruh pimpinan Majalasua, Bapak Tommy Sujarawadi dari Dunamis, Rekan-rekan CEO, setelah Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan acara ini. Terima kasih kepada Majalasua dan Dunamis atas penghargaan yang diberikan kepada saya dan atas kesempatan sharing pengalaman apa yang kami lakukan selama masa pandemi ini yang mudah-mudahan bisa berguna bagi Bapak Ibu di sini. Perkenalkan nama saya Chris Gianto, tergabung di D.I. Group sejak tahun 2004, D.I. Group yang merupakan subholding dari Triputra menaungi 8 unit usaha yang utamanya bergerak di bidang otomotif roda 2 dan roda 4 serta di bidang kesehatan, perkebunan, dan properti. Kami memiliki 90 jaringan dealer dan sekaligus bengkel yang tersebar di 2 klub provinsi dan menaungi sekitar 1.000 jaringan dealer, bengkel, dan tokus perpat di 4 provinsi yaitu Jawa Barat, Sulut, Malut, dan Gorontalo. Total kerewannya bekerja di D.I. Group sebanyak kurang lebih 4.000 orang. Di awal masa pandemi, terus terang kami semua gamang. Industri otomotif termasuk salah satu yang paling terpukul. Penjualan motor dan mobil kami berada di titik terendah di bulan April-May 2020. Turun sampai 70% dibandingkan penjualan rata-rata di kuartal 1 2020. Sedangkan di industri kesehatan dan perkebunan relatif jauh lebih baik kondisinya. Hal ini tentunya sangat berdampak terhadap moral karyawan dan kondisi keuangan di masing-masing perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, D.I. Group memiliki filosofi yaitu partnership and excellence. Prinsip partnership yang dimaksud di sini adalah kami selalu berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak, baik eksternal maupun internal. Partnership yang baik merupakan terbentuk jika ada kepercayaan atau trust dari pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan excellence, artinya kami selalu berusaha untuk mencapai yang terbaik di dalam proses dan people-nya. Di masa pandemi ini, bentuk nyata implementasi dari filosofi tersebut benar-benar diuji. Bagaimana dengan adanya trust dari karyawan, jaringan, rekanan bank, perusahaan pembiayaan, sampai kepada supplier dapat membawa kami semua menelati krisis ini dengan cukup baik. Komunikasi yang terbuka dari perusahaan ke karyawan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan. Oleh karena itu, di awal masa pandemi, saya menyampaikan langsung kepada seluruh karyawan memenai video mengenai kondisi perusahaan dan meminta agar karyawan tetap tenang dan tetap bekerja dengan normal. Tidak perlu khawatir berlebihan, karena meskipun kita berada dalam kondisi sulit, manajemen berkomitmen untuk perusaha semaksimal mungkin membawa perusahaan keluar dari kondisi ini dengan selamat. Di awal masa pandemi, kami langsung membuat bisnis stress test dengan berbagai skenario untuk mendapatkan opsi-opsi yang cukup resilient menghadapi banyak tidakpastian pada saat itu. Yang utama adalah bagaimana kami harus menjaga cash flow perusahaan sambil menguji bisnis model yang ada pada saat itu. Paralel dengan itu, kami juga segera membentuk komite khusus lintas perusahaan untuk menangani isu-isu yang terkait COVID-19 di mana ketua komite dijabat oleh saya sendiri. Komite ini langsung bekerja untuk mempelajari segala hal terkait COVID-19 dan merumuskannya menjadi kebijakan dan informasi untuk dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Kami membangun sistem penanganan pandemi yang terus diperbaiki di daya grup. Karena bagi kami, kesehatan dan keselamatan karyawan setakat warganya merupakan hal utama yang harus diprioritaskan. Kami membuat aplikasi berupa health declare monitoring yang dilengkapi GPS tracking dan harus diisi oleh seluruh karyawan sehingga bisa berfungsi pula sebagai absensi. Di sini setiap karyawan harus menginformasikan kondisi kesehatan diri dan keluarganya setiap hari. Dari sana, kami melakukan follow-up terhadap karyawan yang terdeteksi masuk di kategori high risk. Dengan adanya keterbukaan informasi dari karyawan, maka perusahaan dapat meminimalisasi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Bersama semua jajaran pimpinan, kami juga tidak bosan-bosan yang melakukan edukasi mengenai COVID-19 kepada seluruh karyawan dan keluarganya. Dengan menggunakan video-video edukasi, buku saku, poster, bahkan kami juga mengundang narasumber daya tenaga kesehatan untuk melakukan sharing yang wajib diguti oleh karyawan setelah keluarganya. Karena kami yakin keluarga merupakan lingkungan terkecil yang harus kita edukasi untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19. Selain karyawan yang tersebar di Sulawak-Losok negeri, kami juga memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan jaringan yang berada di bawah tanggungan kami. Kami memberikan standar dan kebijakan operasional yang jelas, pendampingan dalam implementasinya, setelah proses monitoring dan evaluasi yang konsisten. Jaringan harus memastikan penerapan protokol kesehatan sehingga konsumen merasa aman untuk datang ke jaringan. Agar operasional dealer dan bengkel dapat tetap berjalan dengan optimal. Secara berkala, kami juga melakukan pengecekan kepada seluruh jaringan dealer dan bengkel melalui genba virtual yang utamanya untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada seluruh konsumen dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang benar. Samping itu, menjadi kewajiban kami juga untuk selalu peduli terhadap kesusahan yang dialami oleh masyarakat di sekitar kami. Secara berkala, kami pun menghimpun bantuan yang disalurkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Situasi pandemi ini menuntut kami untuk dapat cepat beradaptasi, menggunakan teknologi yang tepat guna agar setiap strategi dan aktivitas yang sudah direncanakan dapat dieksekusi dengan baik. Kami banyak melakukan perubahan proses kerja yang sebelumnya offline menjadi berbasis online seperti virtual training, virtual exhibition, virtual genba, dan online meeting termasuk memperluas penggunaan e-sign atau tanda tangan elektronik untuk mempercepat proses dan mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Dan untuk memastikan transformasi digital ini berjalan dengan baik, kami mendorong karyawan untuk menambah kompetensi mereka dengan mempelajari hal-hal baru yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan kondisi new normal antara lain dengan mengikuti webinar, belajar melalui media YouTube, dan proses knowledge sharing antar karyawan. Khusus untuk anak usaha di bidang otomotif roda 2 yang merupakan backbone dari bisnis daya grup, digitalisasi sudah lama kami terapkan sebelum pandemi, antara lain dengan membuat sebuah sistem yang terintegrasi antara kami sebagai main dealer dengan seluruh jaringan dealer dan bengkel. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses, meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan memantau kinerja secara real time. Dan dalam rangka memberikan kemudahan bagi konsumen, kami juga memiliki sebuah aplikasi bernama Daya Auto. Isinya berupa informasi lengkap produk sepeda motor Honda dan spare parts-nya, informasi jaringan dealer, bengkel resmi, dan toko spare parts, dapat melakukan booking service motor, membantu pembelian motor dan spare parts, point rewards, dan lain-lain. Yang selama masa pandemi ini terbukti sangat membantu konsumen memenuhi banyak kebutuhan mereka yang mobilitasnya terbatas. Dari sisi keuangan, kami melakukan monitoring cash flow yang ketat, menyiapkan cadangan cash, melakukan negosiasi dengan rekanan bank, melakukan OPEX reduction, evaluasi CAPEX, sampai membantu memanage cash flow dari jaringan di bawah kami. Semua inisiatif tersebut kami upayakan agar kami bisa keep moving, menjaga agar mata rantai usaha kami dan seluruh jaringan dapat terus berjalan, dengan tetap mengedepankan kesehatan kami semua dan konsumen sebagai hal yang utama. Syukurlah, revenue kami yang awalnya drop sebesar 72% di kuartal 2 dibandingkan kuartal 1 tahun 2020, terus mengalami peningkatan. Kuartal 3 naik sebesar 139% dibandingkan kuartal 2, kemudian di kuartal 4 naik sebesar 2% dibandingkan kuartal 3, dan di bulan Januari 2021 ini mengalami kenaikan lagi sebesar 13% dibandingkan rata-rata bulanan kuartal 4 tahun 2020. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.